Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur dan kaligrafi. Contoh, kita kasih contoh, kanvasmu taruh di sana, di tembok sana itu lho, terus kamu lempar cat dari sini, efeknya beda nggak nanti jatuhnya, moncrat catnya itu beda-beda nggak, itu nanti jadi ciri khas, itu salah satu contoh begitu mas, jadi karya seni itu nggak ada yang jelek itu nggak ada, asal lahir dari tanganmu sendiri, maka itulah karya seni, setuju nggak, asal lahir dari tanganmu, maka itulah karya seni, bagi kaligrafer lho ya, nanti kamu setiap hari bisa berkarya, tanpa harus mikir ini ngikuti gaya siapa ini, pekasso, ngikuti gaya apa, ini nggak usah, nggak usah niru, terus saya tuh kalau berkarya tuh malah katanya nggak ngeliat loh mas, nggak ngeliat kanvas saya, cat itu asal tutup, sambil ngobrol, jadi gitu ya, kegiatan-kegiatan di sini diaktifkan lagi dong, setiap bulan, bikin acara sendiri, khusus sama saya, Ustaz Toha, yang senior-senior aja lah, tapi di luar jangan di sini, di sini yang khusus untuk almizan aja, almizan yang formal-formal saja, kita ketemunya di luar, ngobrolnya rasanya oke oke, ayo praktek, ini lu maksudnya gitu, ya kan ngomong ya aku males aku hasilin aja gitu, meskipun aku jangan ngomong gitu, tapi kan ngomong itu kalau nggak direalisasikan double aku, eh, double double, sumpah double tenang, ini kan kan konceng-konceng sudah ngelukis atau pinggir-pinggir tuh, ini aku harus ngelukis, aku ngelukis paling Rokmanet tadi yuk, kadang aku rata dulu lukisanku malah, berarti aku, ngelukis kok gede, jadi rata-rata seperti itu ngelukis itu, yang penting kamu nanti lahirkan karyamu sendiri, berkarya itu berdasarkan kemauanmu sendiri dan karaktermu sendiri, kamu nggak usah niru-niru yang lain, bebas, maka mau blok polos ya oleh, mau blok orang roto ya oleh, kadang ngelukis kok di blok roto, sampai kamu yang ngelukis dinding tembok, resik banget, ya orang ngelukis jengin ini, setuju ya kalau nanti kita selanjutnya, kapan-kapan anak usaha Tuhan nanti yang koordinasi sama Ustaz Sharifah, tapi kita ketemunya di luar aja, jangan di sini, aku sungkan, jadi maksudku gini lho, kita ketemunya di luar itu mangan, mangan kalau ngobrol, kalau praktek, seneng apa orang gue, aku yang biayai, alat randuwe ngomong karena aku, pak, aku tukang alat bahan, ini tak tukang, nanti request, nanti bisa sama Mbak Sarifah, sama Ustaz Yainal Muntakin, aku seneng, serius, karena prinsip saya itu, saya tidak hanya menggiring bola, tapi menjemput bola, karena saya yakin, saya itu pengen nanti diakui sama umatnya Kanjeng Nabi lho, sampai percoyok-percoyok lah, tak takoni, tak ceritani sampai, kenapa aku sampai edan menukui, suatu waktu, saya itu nggak bisa ngentengi asrama, asrama PSK itu lho, nggak bisa ngentengi asrama tahun 2014, tahun 2015, waktu itu ada beberapa proyek saya yang macet, ya, sampai nggak bisa ngentengi asrama, sementara santri-santri mau pada dateng, pendaftaran santri di PSK itu kan biasanya sawal ya Ustaz Yainal, tanggal 30 sawal itu santri harus sudah di lokasi, sementara waktu itu tanggal 15 sawal ya, harusnya kan aku sentuh kenteng dong, asramanya harus dikentengi toh, pengasrama satu-satunya, asrama putra itu di situ, yang baru tak bangun, orang bisa ngentengi mas, orang-orang yang tak sambah hati coba, dulur-dulurku itu sebejok, yang mulai ke madrasah, gajinya paling orang atas saya itu orang atas saya itu orang atas saya, adik-adik saya perempuan itu rata-rata jadi TU, kakak saya juga sama, jadi guru tapi guru GTT, bukan PNS, kalau kakak ipar saya itu PNS, ya, saudara-saudara yang lain masih belum ada yang mapan, jadi kita nggak punya duit, ya serah orang-orang yang sambati, hape nyambat bank otomatis sertifikat, ya toh, maksudnya sertifikatnya orang tua aku tak gowol, maksudnya utang bank, ya kan nggak mungkin juga, si jisi sini dalam saya tak sambati mau kanjeng Nabi, karena saya amalan dulu itu dari sekarang itu sholawat, sholallah Allah Muhammad, sholallah Allah Allah, sholallah jibil, sampai tasbe tak ngaleng-ngaleng diru ini rapamer, tasbe, sholallah Allah Muhammad, sholallah Allah Allah, kalau bisa minimal 1 hari itu 1000, kalau bisa sampai 10.000, itu rutin, aku nyambat itu ngaruh kanjeng Nabi, sholawatan, sejak durungnya sholawatan nyambat sih, nah ini tak ijazah yang gila, aku hajat apa mesti kabul, insya Allah, segera ngurung rabi langsung cepat rabi, kalau pacar itu ngurung rabi, aku ngurung rabi, aku ngurung rabi, terus akhirnya apa yang terjadi? Pak Wirit, kalau orang suai-suai aku mau seminggu, minggu batak, ya kanjeng Nabi aku ngeluk tulung, tulung kenteng, asrama PSKG, aku ngeluk ngeluk, sambatku langsung cepat, surat sana, aku butuh kenteng gitu loh, nanti kenteng, kena teka, santri teka, aku pikir sama gue, bener mas, hari ke tujuh itu kanjeng Nabi moro, metuk yakul tapi lewat ngipis ya, antara tertidur dan terjaga itu, kanjeng Nabi mau ngeluk, kalau diterjemahkan pakai bosan Jawa ini, urusan gampang gitu, serasa mau pikir, kenteng pirot harganya gitu, kalau diterjemahannya Jawa gitu, jadi mau ngeluk, aku sampai melomongin ya, tapi waktu itu kanjeng Nabi dalam kondisi gondrong ya, nggak tau mungkin pas hurung cukur, jadi gondrong segini, sepundak begini, aku kan hurung tau ketemu langsung, aku di panik kok mas, jadi kok ngerti aku kanjeng Nabi, aku di posisi tidur ya, tidur, jadi saya itu seolah-olah dibangunkan oleh diri saya, jadi saya itu seolah-olah ada dua, jadi rohku mungkin, sama posisi ngimpi, ini ada kanjeng Nabi rawo, aku terus tangi, bener, tapi dalam mimpi itu, aku tangi terus ngerti kanjeng Nabi ngguju, nah, bar kuwi jam walu, nah, jam walu kuwi, esok-esok, kan tadi kan mimpinya kan pajar, aturnya subuh itu, jam walu esok-esok tiba-tiba ada orang nelpon, nelpon saya, ini Ustadz Asiri ya, oh iya, kok tau pak, dari google, bapak bisa bikin ini ya, bisa bikin kubah, iya kubah diameter berapa pak, ini ada dua, diameter 5 sama diameter 4, di daerah Banten, di daerah mana itu pak, di daerah pasar kemis, oh siap, kita ada budgetnya 350 cukup gak kira-kira, aku langsung kaget aku, lho ini ada orang tuku kok, dan aku mikirin gitu, biasanya orang tuku ini, mesti kan ya, pakon tergantung, laki-laki ditawa, di malapik, ngair gosik, aku masuk opora, edan opora, ini mungkin kasih ngomong kanjeng Nabi, mesti orang mungkin, aku akhirnya jawab aku ya, bareng gue sedih aku tak pikir, ya Allah, aku ngomong, nanti kamu tinggal nyuruh orang, kamu bayar kan gitu toh, bisa gak kira-kira kaligrafi seperti itu, kamu berkarya di rumah, kamu karyamu kamu jual, lewatnya kan sekarang banyak media, ada online, ada youtube, ada instagram, dibranding terus, hasil penjualannya buat apa, buat membantu orang lain sebagian, untuk memperkaya diri sendiri juga perlu, perlu gak kira-kira, perlu, asal memang manfaat, dan tidak berlebih-lebihan, itu kan boleh, kalau kanjeng Nabi ini suka, tapi kalau mau kocok ini, kanjeng Nabi kering, terus, terus, ngomong-ngomong, Allah mahsutni miskinan, wajialni miskinan, wajialni miskinan, wajialni miskinan, kanjeng Nabi ngomong ini, kenapa kanjeng Nabi ngomong ini, betul, kanjeng Nabi jalan suka lah, kanjeng Nabi, kanjeng Nabi ini, suka ditawani kanjeng Nabi ini, suka ditawani kanjeng Nabi, kanjeng Nabi ya suka, mau-mau ini gitu loh, saat ini, dari Nabi itu, trail owner kanjeng Nabi ini, mau bisnisnya sudah ekspor-impor, ya kan, nah kita begitu harusnya, ikuti jejak Nabi, sebelum umur 40, ayo kita harus kaya, nanti setelah umur 40, kita pengabdian, kan gitu, untuk pemberdayaan ekonomi kreatif lah, kagum manfaat masyarakat lah, buat lingkungan sekitar lah, kan begitu, tapi ilmunya harus pegang, jadi semua ada ilmunya, yang penting kita mau belajar, termasuk belajar seni, seni kaligrafi, dan arsitektur Islam, saya maestronya kaligrafi perapan di Indonesia, bahkan saya pelopor, kalau aku ngomong begitu, aku gak sombong loh, daripada aku belajar kaligrafi, orang cedoh malah orang cedoh sisanya, jadi kaligrafi ini sebenarnya, di Indonesia ini masih sifatnya, hanya untuk kepentingan lomba, lomba mosab, lomba dekor, lomba naskah, nanti kalau kalah, ngulang lagi, lomba lagi tingkat kabupaten, menang sampai nasional, balik meneh, kabupaten meneh, meskipun dulu saya juga begitu, berangkatnya, saya itu lomba itu sampai, hadiah itu sampai hampir 80 penghargaan, mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional, juara satu itu udah berapa, ada 70 penghargaan lebih, sampai ASEAN itu, dulu juara ASEAN itu gak ada yang saingi, jaman semuanya aku, terus tengok-tengok liatnya, sekarang ada yang melu-nyaingi, jaman semuanya, gak ada saingannya maksudnya sama, saingan saya dulu, malah guru saya sendiri, Ustadz Isep itu, Ustadz Isep dulu, melomba sama saya, malah kalah terus kalau aku, Ustadz Isep juara dua, saya juara satu, naskah Lomba ASEAN tahun 2006, saya juara satu, Ustadz Isep juga juara dua, Sulus juga sama aku, ikut juara satu, Ustadz Isep juara dua, wah aku kuatir nak Suladab aku, akhirnya orang melu Lomba Menang, akhirnya gak punya PSK itu, tahun 2007, terus waktuku gak mana, oh gak tau Lomba-Lomba Menang sampai saat ini, Sampai jumpa di video selanjutnya.